Sidang kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat pekan lalu diwarnai debat antara ahli yang dihadirkan Sambu dengan jaksa penuntut umum. Salah satu perdebatan adalah soal terpenuhi atau tidaknya unsur pembunuhan berencana dalam kematian Yosua. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Sambu menyebut, kasus kematian Yosua tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana. Karena semua orang yang terlibat harus punya kehendak yang sama untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan pelaksanaan pembunuhan berencana harus ada jeda waktu dan pembagian peran. Tiap-tiap pelaku sebetulnya tidak ada yang menunsur. Tidak ada. Tapi kalau digabung ini unsur semuanya terpenuhi. Nah yang ketiga dari dua pelaku hanya satu yang memenuhi. Yang lain tidak. Tapi ingat meskipun yang lain tidak memenuhi. Tapi dalam bidan nama apa? Dia melakukan substantial part. Bagian terpenting bagi terhukum jenis. Artinya apa? Si A itu tidak mungkin menghilangkan nyawa kalau tidak ada perbuatan si B. Yang melakukan proses kerjasama. Ini tahu dibuktikan. Kalau tidak, maka harus diperlukan. Pandangan ahli ini didebat oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menilai pembunuhan Yosua sudah terencana. Karena Ferdi Sambo sudah menetapkan lokasi, pelaku, dan skenario untuk membunuh Yosua. Ketika melaksanakan kejahatan, itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau A, A, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu, itu bukan karena kebetulan. Memang sudah disepakati sebelumnya. Ada tiga kemungkinan bentuk kerjasama itu. Satu, tiap-tiap pelaku memenuhi semua unsur. Dan pembunuhan ini tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati dua kali. Yang paling mungkin adalah yang kedua atau yang ketiga. Apa itu? Tiap-tiap pelaku sebetulnya tidak ada yang menunsur. Tidak ada. Tapi kalau digabung ini, unsur semuanya terpenuhi. Nah, yang ketiga, dari dua pelaku, hanya satu yang memenuhi. Yang lain tidak. Dalam kasus pembunuhan Yosua Utabarat, lima orang didakwa terlibat pembunuhan berencana, yakni Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Keterangan dari saksi dan ahli terus dihadirkan untuk menjadi pertimbangan hakim. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah Sambo CS menghadirkan ahli di persidangan, apakah sejumlah hal yang disampaikan di pengadilan semakin menguatkan peran Sambo dalam pembunuhan berencana? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Taruman Negara, Heri Firman. Selamat petang, Pak Heri. Pak Heri, bagaimana dengan Anda melihat keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa dan juga dari ahli dari pihak Sambo pada persidangan pekan lalu? Seperti apa perspektif Anda melihatnya? Mungkin saya mulai dari yang terakhir ya, Mbak ya. Bahwa yang dihadirkan oleh pihak Pak Sambo, khususnya cuplikan yang tadi disampaikan oleh Kompas TV. Saya mengawalinya begini, bahwa perbedaan pendapat antar ahli itu, itu hal yang biasa. Terutama misalnya ahli pidana. Karena bisa saja berdasarkan mazabnya, berdasarkan buku yang dia baca, maka tentunya akan jadi perbedaan mendasar dan biasanya juga di mana dia dihadirkan. Kalau dihadirkan oleh Pak Sambo, tentulah hampir sebagian besar upayanya untuk mendukung pembelaan. Itu dulu yang kita pahami ya. Dan konteks tadi menurut saya, tidak semuanya juga menurut saya bisa kita katakan benar. Contohnya, mohon maaf kalau saya mengkoreksi sedikit ya, bahwa ketika ahli dari Pak Sambo, ahli pidana ini kan kemarin ingin mengatakan bahwa dia nggak mau masuk kalau itu bukan bagiannya dia. Nah, tapi ingat bahwa dia dihadirkan sebenarnya kemarin sebagai ahli pidana, formil dan materil. Tapi ketika ada pertanyaan tentang justice kolaborator, berbicara tentang undang-undang LPSK, 31 tahun 2014, beliau itu bisa langsung menjelaskan pasal 28. Dan bicara tentang victimologi tentang kasus pelecehan seksual. Menurut saya, kalau beliau konsisten dengan kepakaran dan keahliannya ya, beliau menolak untuk menjelaskan hal itu. Bahkan bisa tepat menyebutkan pasal 28. Padahal undang-undang LPSK itu banyak pasal yang... Nah, ini kan menurut saya juga satu hal yang ingin kita jelaskan ke publik bahwa tidak ada yang tidak dikoordinasikan sebelumnya. Pastilah ada pembicaraan untuk menyiapkan pembelaan. Sehingga jawaban-jawaban itu memang suatu jawaban yang diharapkan agar digunyikan oleh ahlinya. Kemudian juga poin misalnya berkaitan dengan apakah persiapan alat itu masuk sebagai suatu perencanaan atau tidak. Nah, terus dijawab muter-muter tidak begitu kan. Kita menemukan saja secara sederhana. Hukum pidana itu hukum logika. Apakah ketika seseorang ingin memancing, kemudian dia membawa alat pancing, itu bukan suatu rencana dia untuk memancing. Kan nggak mungkin dia bawa alat pancing, kemudian dia ternyata ingin ke mal. Sudah dipersiapkan begitu ya? Sudah dipersiapkan. Jadi banyak hal. Dan kemudian terkait dengan ingin menggugat justice kolaboratornya Richard Eliezer. Sehingga ini harus dibaca undang-undang LPSK ini tidak hanya di pasalnya saja. Baca keterangan penjelasannya. Pasal 5 ayat 2 yang dimaksudkan dalam pasal 28 itu, bicara bukan hanya tindak pidana tertentu ya. Seperti misalnya harus korupsi saja kah, TPPU saja kah, terorisme saja kah, tapi ada tindak pidana lainnya. Betul. Tindak pidana lainnya itu, salah satunya yang dimaknai, adalah seperti yang dimaksudkan dalam kasus ini. Ada tekanan psikologis yang luar biasa, keamanan bagi sih, yang akan mengungkapkan perkara ini. Jadi kalau menjelaskan pun, jangan sepotong-sepotong gitu kan. Perdebatan yang menjadi utuh, mendaskan, dan lain sebagainya. Oke. Perbedaan pendapat antara ahli baik itu yang dihadirkan oleh Jaksa dan juga ahli yang dihadirkan oleh pihak Sambo, ini adalah hal yang lumrah begitu. Nah, kalau ada juga yang menarik ternyata, Pak Heri, beberapa keterangan ahli dari Jaksa yang kemudian dianggap meringankan baik itu pihak Sambo dan juga Putri Candrawati, salah satunya adalah keterangan Putri Candrawati soal peristiwa di Magelang ini dianggap kredibel. Lalu bagaimana strategi Jaksa soal ini, Pak Heri? Ya, saya sebenarnya nggak ingin mengkoreksi hal tersebut ya. Tapi saya ingin menjelaskan dari posisi begini, Pak. Bahwa itu sudah terjadi, sudah disampaikan oleh ahli, ya kita terima sebagai sebuah keterangan. Tinggal nanti hakim menilai apakah keterangan ini layak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum hakim atau tidak. Begitu ya. Dalam konteks bahwa apa yang dijelaskan kemarin berkaitan dengan data yang dimaksudkan dengan kredibel itu juga sebenarnya patut diuji. Pertama, pertanyaan mendasarnya adalah ada yang, dan ini selalu diulang oleh hakim ya, Anda mendapatkan datanya dari mana? Karena ada beberapa data itu yang dimaknai, diakui, itu sebagai suatu kebohongan, skenario. Katakanlah demikian, kan? Sehingga itu sebenarnya kalau dijadikan sebagai data juga, itu jadi tidak, ujungnya menurut saya secara kesimpulan menjadi tidak tepat. Begitu ya. Karena ini ada kebohongan di situ. Nah, tanya itu dipastikan dari mana? Kemudian masalah kredibel, saya memang bukan ahli psikologi forensik ya, Mbak. Tapi dalam konteks bahwa jawaban seseorang itu dipengaruhi nggak sih dengan pengalamannya dia, lingkungan sekitar, membentuk karakternya dia, pengetahuan dia terhadap sesuatu, sehingga dia bisa menjawab dengan konsisten atau tidak, itu juga kan menurut saya ada pengaruhnya di sana. Begitu ya. Jadi ketika orang ini dikatakan kredibel, apakah itu sudah valid? Kalau saya sebagai orang hukum, menaikkan levelnya lagi. Kredibel itu apakah sudah valid atau tidak? Tapi saya nggak tahu metode apa yang digunakan dalam konteks hal tersebut. Bukan berarti dengan berbagai macam metode itu sudah pasti benar. Perlu diuji juga. Dan dalam konteks pertanyaannya arahnya kemana? Karena sekali lagi ini kan pola pendekatan, keterangan ahli apapun, termasuk keterangan ahli dalam konteks hukum pidana kah, atau psikologi forensik kah dia, itu hanya satu dari lima alat bukti. Bukan the one and only, bukan satu-satunya. Dan hakim tidak punya kewajiban untuk pasti terikat terhadap apa yang disampaikan oleh ahli. Hakim punya kewenangan independensi untuk kemudian memilih untuk menyetujui, bersepakat atau tidak dengan pernyataan ahli. Nah, kalau kita lihat kemarin memang hakim membiarkan saja kan penjelasan itu. Tapi hakim sebenarnya menilai. Untuk bagian mana yang dikira dalam data-data yang harusnya faktual itu harus dinilai. Kemudian juga keterangan ahli mana yang ketika menjelaskan itu, ya misalnya dipahamilah bahwa ini pasti akan mohon maaf ya, akan pro ke pihak A atau B. Itu menurut saya sangat wajar. Sehingga hakim mungkin mengikuti saja apa yang disampaikan tadi. Tapi belum tentu itu akan digunakan dalam pertimbangan hakim. Oke. Itu tadi, kalau kita berbicara soal peristiwa di Bagelang yang diduga jadi pemicu motif pembunuhan berencana ini yang disebut-sebut oleh pihak Sambo. Ternyata ada keterangan ahli seperti itu. Nah, kalau dari rekaman CCTV, kita bergeser sedikit, Pak Heri. Katakan CCTV melihat bahwa Sambo ini tidak memakai sarung tangan. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan menguatkan atau seperti apa? Kita berdoa hakim mudah-mudahan bisa memutuskan dengan bijaksana dan berkeadilan bagi semua pihak. Itu dulu ya, Mbak Edistri. Tapi dalam masalah sarung tangan, persoalan ini kan harus dicek ulang pernyataan antar saksi yang menyinggung tentang sarung tangan. Kalau saksi, ada dua nama yang bisa kita kemukakan di awal. Ada Eliezer, ada Azan Romer. Nah, persoalannya di poin mana mereka mengatakan sarung tangan itu? Apakah ada saksi yang mengatakan dari awal menggunakan sarung tangan dari turun mobil sampai masuk ke rumah pakai sarung tangan? Atau dia mengatakan dia melihat sarung tangan itu dipakai ketika ada peristiwa tertentu? Katakanlah, jatuhnya pistol yang dipakai oleh salah satu terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa mungkin di situ kan? Nah, tapi kan itu yang ingin kita pastikan ketika penembakan kan memang CCTV-nya nggak ada, Mbak Edistri. Nah, ada persoalan. Kenapa di tempat yang yang penting, di poin-poin penting, checkpoint penting itu banyak CCTV yang tidak ada? Nah, tidak tahu apakah hakim akan merujuk ke sana, menilai hal itu sebagai sebuah kebetulan saja atau memang ini dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa atau bisa bersifat ganjil ya, mengganjal hati hakim kok di poin yang begini yang krusial malah nggak ada. Dan poin penjelasan tadi harus dipastikan. Apakah dipakai tadi kan? Dipakainya dari awal atau dipakai pada saat di TKP masuk? Atau bagaimana? Jadi, jangan sampai nanti dianggap kesalahan sedikit merontokkan semua pembelaan tadi. Masing-masing punya dalilah. Kita menghormati itu. Jadi dalam pembuktian itu nggak boleh baperan. Jadi dalam pembuktian itu masing-masing boleh maksimal saja membela kepentingan kliennya, membela kepentingan korban dari jaksa. Itu kita hormati. Karena kita berpraktik ketika kita menjadi ahli maupun jadi berpraktik sebagai lawyer, kita sudah paham itu. Kita saling menghargai. Jadi nggak perlu narasi yang kemudian dikembangkan seakan-akan satu hal itu bisa meruntuhkan semuanya. Itu yang penting juga untuk dipahami Pak Heri. Pekan depan akan ada ahli dan juga saksi yang kemudian meringankan dari pihak Sambo. Berarti tahapan selanjutnya sudah mendekati tuntutan begitu ya Pak Heri? Betul, Mbak Adisti. Nah inilah letak fairness-nya hukum acara pidana. Kita kan masing-masing pihak diberikan ruang untuk menyatakan kalau memang dakwaannya disangkal tidak sebenarnya menurut versi mereka ya sampaikan jalurnya ada. Jadi tadi saya sampaikan nggak perlu di luar sidang untuk menyampaikan hal itu karena nggak ada nilai pembuktiannya juga. Tarungnya, uji dalam konteks batu ujinya itu ada di persidangan. Itu yang paling penting. Oke, kita akan tunggu sama-sama seperti apa nanti kelanjutan sidang. Terima kasih untuk perspektifnya kepada kami di Kompas Petang Pakar Hukum Pidana Universitas Taruman Negara Harry Firman Syah telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Pak.